sapi ini sempat dijual oleh pemiliknya yang pertama karena sudah lama tidak birahi jadi dikatakan mandul nah alhamdulillah di kandang harta jahfam setelah dikasih treatment alhamdulillah minta kawin di bulan lalu sekarang insyaallah sudah ngisi sudah hamil muda sahabat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat harta jahfam kembali lagi sahabat di channel edukasi seputar dunia peternakan oke sahabat pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat sapi yang semi majer atau sapi yang tidak minta birahi jadi dari petani awam kadang kalau sapi tidak minta birahi terus kemaluannya itu mengecil susunya mengecil itu biasanya petani mengatakan majer dijual majeran itu karena terjadinya siklus tidak stabilnya hormon pada sapi sahabat jadi hormon pada sapi itu sangat penting sahabat untuk siklus birahi jadi sapi-sapi seperti ini sahabat ini sapi sebenarnya kalau sapi ada yang dikatakan majer dijual murah itu lebih baik dibeli saja sahabat karena setelah dikasih treatment menggunakan kecambah sahabat yang belum nonton video saya sahabat tentang cara mereaksi sapi agar birahi lagi itu ada di beranda atau nanti tak semakin cara mengembalikan birahi sapi jadi sapi itu akan kembali birahi apabila hormon pada tubuhnya itu sudah kembali normal apabila hormon sudah kembali normal kebanyakan sapi akan mengalami yang namanya fase-fase birahi dan contoh ini sahabat ini sudah birahi ada di video sapinya jadi sudah hampir setengah tahun sahabat tidak minta kawin lagi setelah beranak yang terakhir kemaluannya mengecil susunya mengecil sahabat bisa dilihat kita lihat ini susunya mengecil dan disini sahabat tak kasih selama 2 minggu 3 kali yang namanya kecambah jadi sebelum makan rumput pagi sehari ataupun sore sebelum makan rumput Alhamdulillah kok minta birahi keluar lendir pada kemaluannya jadi langsung saya panggilkan mantri videonya ada di video sahabat di link nanti sahabat sekelos saja di beranda youtube nanti akan ketemu dan disitu ada juga cara bagaimana untuk merangsang mengembalikan lagi yang namanya napsu birahi pada sapi jadi ini Alhamdulillah sudah birahi dan tidak minta kawin lagi bisa dilihat susunya itu mengecil sahabat nah jadi susunya mengecil banyak yang mengatakan majer kemaluannya seperti mengecil majer katanya gitu tapi kita kembali lagi yang namanya mahluk hidup itu pasti akan melalui yang namanya fase proses-proses apabila penstabilannya itu sudah stabil maka akan ada proses-proses seperti tadi dengan adanya kita treatment menggunakan kecambah yang kita blender kita minumkan kita rutinkan satu minggu itu tiga kali sebelum sapinya makan atau sebelum sapinya makan rumput kita rutinkan itu dan apabila pas terjadi pada puncak fasenya birahi maka akan birahi karena sapi juga punya naluri sapi juga mahluk hidup jadi itu sahabat pesan saya sekian informasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh